Intro Sebanyak 90 anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK lingkup KPU Kabupaten Gunung Kidul dilantik oleh Ketua KPU Gunung Kidul di halaman kantor KPU pada Kamis 16 Mei 2024. Ketua KPU Gunung Kidul Asih Nur Yanti mengatakan, ke-90 orang PPK tersebut merupakan orang-orang pilihan yang akan menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Pilkada 2024 nanti. Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 426 tahun 2024, ke-90 anggota PPK tersebut akan bekerja selama kurang lebih 8 bulan hingga selesainya tahapan Pilkada 2024 untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan Pilkada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sementara Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengatakan sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti tergantung pada peran PPK dalam melaksanakan tugas-tugas. Itu saja yang ini jaga, makanya salah satu penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang baru saja dilantik ini sudah fungsi utamanya adalah mereka-mereka. Sukses yang tidaknya tadi saya sampaikan, itu tadi yang baru saja dilantik. Dan nanti juga dengan pilar-pilar yang lain tentunya, yang akan mendukung. Terima kasih telah menonton!